Intro Oke, kembali lagi Selamat pagi lagi di channel youtube Ritamu Pada kesempatan kali ini Saya akan review 1 unit Toyota Hilux Double Cabin 4x4 Tipe E Jadi tipe yang terendahnya ya Ini yang sudah improvement Di tahun 2024 Warna super wide Tanpa lama-lama lagi Langsung aja ya Nah, pada bagian depan disini Desain grillnya beda dengan Hilux yang sebelumnya Disini ada perubahan pada grill depannya ya Grill depannya ini Honeycomb Jadi lebih terlihat sporty Nah, disini ada tulisan Hilux Kemudian di bagian tengah Disini ada logo Toyota yang sangat besar ya Di bawahnya Disini ada Front bumper spoiler ya Tapi untuk tipe ini warnanya full hitam ya Gak ada Yang tipe V Disini kan silver ya Jadi polos Kemudian pada bagian Atas disini ada lampu depan Untuk headlampnya masih bolam Di tipe E Dan tipe G ya Kecuali yang tipe V Tapi untuk yang facelift ini Disini ada Nuansa smoke ya Ada hitam-hitamnya Ada tulisan Hiluxnya Di bawahnya ada cover fog lamp Tapi dia belum dilengkapi dengan fog lamp Ini warnanya hitam doff Bukan hitam glossy Nah, pada bagian atas Antena Sotol ya Di depan juga ada dua wiper Mesin 2400 cc TN turbo intercooler Ya, penggeraknya Double garden Nah, ini dilengkapi dengan Perdam kapesin Untuk kapesin sudah Satu warna bodi ya Sudah dicat satu warna bodi Jadi lebih terlihat rapi Lanjut kita ke bagian samping Nah, tipe ini standar Dia velgnya itu masih kaleng ya Velg baja Ini untuk ukuran ringnya itu 17 Jadi dia sama dengan Tipe V dan G ya Cuma dia kaleng aja Ukuran ringnya sama Untuk ukuran bandnya Profil bandnya di 265 per 65 Untuk remnya itu Sudah cakram ya Walaupun dia velg standar Nah, kemudian Di sini ada Emblem high look Sepionnya Warna hitam Ini hitam dock Ada lampu stand Tapi dia Belum retract ya Jadi lipatnya masih manual Sudah electric mirror Di bawahnya ini Tipe E Belum ada footstep ya Jadi ini kalau mau naik Ke dalam kabin sih Lumayan ya Karena tinggi juga Nah, untuk handle pin itu Warna hitam dock Di sini pilar-pilar Masih Satu warna body Di bagian Velg belakang Sini ya Ring 17 Ukurannya Dengan velg baja Sistem pengeremannya Masih tromol Nomor rangkanya Di sini ya Di chassis Ini jenis Suspensinya Dia pair Dan bagian sini Ada emblem Atau stiker ya Bukan emblem Stiker 4x4 Kemudian di belakangnya Ada penahan Untuk kaca Gak ada defogger Nah, di tipe E Ini gak ada Batliner ya Jadi decknya kayak gini Kosongan Tapi lebih kelihatan Lebar, luas ya Di pojok-pojoknya Ada hook Kemudian lampu belakang Belum LED ya Dia masih bohlam Lampu mundur Lampu stand sama Di sini ada tulisan Emblem high looknya ya Di sini ada Untuk membuka Bagian belakangnya nih Dia gak ada stop lamp Di sini Gak ada Cuma stop lamp Kemudian di bagian sini Juga gak ada footstep ya Gak ada beamer tambahan Jadi ini kosong Ini langsung Plut ya Chasisnya kita lihat ya Nah, ini dia Mufflernya Posisi ada di sebelah kanan Oke Lalu kita lihat Ke bagian interiornya Interiornya Seperti ini ya Karpet-karpetnya Bawah Udah Berbahan Vinil semua Gak ada Blue-brewnya Kursinya seperti ini Dia bukan kulit ya Ini bahan Vinil Di sini ada Pengaturan Seat ya Naik Turunnya Headrest juga Model fix Rem tangan Mechanical Gak ada Console bag Di sini Ini tuas Transmission manual Jadi airnya itu Pojok paling kanan Kemudian Door trimnya Di sini warna hitam Semua Hard plastik Keras semua ya Gak ada soft touchnya Tapi dia kayak ada bahan Jahitan Stitching Untuk power window-nya Masih ankle ya Masih manual Tuh Dia masih manual Door handle Warna hitam Di bawahnya ada Cup holder Dan speaker Kemudian di sini ada Tuas untuk Tengki BBM Di sini untuk Membuka Cup mesin Di sini dummy Ada cup holder Model sliding Kisi-kisi AC polos ya Warna full hitam Di sini untuk Kuncinya ya Dia ada lampu LED-nya Setir polos Warna hitam Gak ada tombol-tombol ya Di sini Kemudian ini airbagnya Di sisi penumpang Kita coba klaksonnya Lumayan ya Nah ini untuk Speedometer-nya Seperti ini ya Dia yang standar Itu kalau untuk Hidupin mesin Jadi kita harus Injak pedal Kopling Nah Di sini Ada jam digital Ada kisi-kisi AC Bisa di Atur ya Untuk Arah semburan Anginnya Nah di sini untuk AC-nya nih Pengaturan speed fan Di sini ada Pengaturan untuk Temperatur Ini untuk pengaturan Penggerak roda Roda 4x2 4x4 ya Di bawahnya ada Front differential lock Di sini ada yang beda Gak ada Vehicle stability control Terus di sini Ada power outlet Sebelah sini gak ada Di sini Open close air ya Ini untuk Arah semburan Angin Kemudian Ini head unitnya Head unitnya itu Dia belum Touch screen ya Double din Tapi dia Fitur-fiturnya itu Ada USB CD Aux Radio Gak ada bluetooth Nah Kemudian di sini ada Cool box Lumayan ya Bisa buat pendingin minuman Di sini ada Alat si utama Belum soft opening Sudah Dilengkapi dengan Tabung apar Dan Untuk bagian depan ya Sun visor nya itu Belum ada Vanity mirror Polos Tempat kasamata Di sini untuk Lampu kabin Sepian tengahnya Seperti ini Di sini ada Hand grip model fix Yang sebelah kanan Gak ada Kosong Oke Kita lihat pada Baris bagian kedua Baris kedua Joknya seperti ini ya Dia belum ada Arm rest Ini berbahan Vinyl Lumayan Tapi di sini Belum ada Iso fix Di bagian tengah Gak ada head rest Di sini ada Hook Terus ada Hand grip model fix Di belakang juga Polos ya Gak ada seat back pocket Nah kita mau buka Jok belakang nih Kalau tipe E Jadi dia jadi satu Kalau di tipe V itu Dia bisa pisah ya 40-60 Ini bukanya dari sini Tuh Kalau mau Ambil donkrak Ada di sini Nah Di sini ada tempat penjamanan Oke Nah tadi kita udah bahas Eksterior dan interiornya High look Tipe E Doppel cabin 4x4 yang standar ya Untuk informasi harga Dan promo Boleh langsung Telepon atau whatsapp Nomor di bawah ini ya Dan saya Rituan Terima kasih udah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa